Lembah berdarah jilid 24. Orang kelima memakai baju sastrawan. Berwarna hijau pupus, mukanya bulat seperti bulan purnama, alis matanya panjang dan membawa setasang pedang di punggung. Orang ini adalah ketua angkatan ke-27 dari Hoa Sanpei, Hoa Ji Hong. Orang ke-6 adalah seorang pendeta bertubuh kekar yang bermuka merah bercahaya, bermata tajam dan sangat gagah. Orang ini adalah ketua angkatan ke-24 dari Tong Tongpei, Goh Wan Chin Jin. Orang ke-7 adalah seorang lelaki berjubah hijau, berjenggot panjang, metu, tikus dan muka menyeramkan, ternyata orang ini adalah ketua hiat Mokau Lyong P.O. Secara beraturan sekali ke-7 orang itu mengambil tempat duduknya masing-masing dengan membiarkan kursi utama di tengah panggung tetap dalam keadaan kosong. Waktu itulah. Dari belakang ke-7 orang itu secara beruntun muncul kembali puluhan orang manusia, ada pendeta, ada imam, ada pula kaum preman, semuanya memakai pakaian ringkas, bersenjata lengkap dan keningnya rata-rata menonjol tinggi, sudah jelas rombongan tersebut terdiri dari jago-jago yang berilmu tinggi. Kawanan manusia tersebut berdiri di belakang masing-masing ketuanya. Mendadak terdengar kembali genta dibunyikan amat nyaring sebanyak tiga kali. Dengan berkumandangnya suara genta tersebut, wajah para jago yang hadir di sana pun segera berubah menjadi amat serius, ketujuh orang Chiang Bunjin yang berada di atas panggung bertingkat 7 pun serentak bangun berdiri dengan sikap menghormat. Suasana waktu itu amat hening, sepi sehingga suara daun yang rontok ke atas tanah pun dapat kedengaran amat jelas. Menyusul kemudian. Dari belakang panggung muncul kembali empat orang nona berwajah cantik, delapan buah lengan mereka memegang selembar panji merah yang amat besar, mereka melangkah masuk ke dalam arena dengan langkah yang lemah gemulai. Setibanya di tengah panggung, keempat nona cantik yang membawa panji besar berwarna merah itu segera menggoyangkan panji tersebut pelan-pelan di udara. Seketika itu juga para Chiang Bunjin dari Xiaolin Pei, Butong Pei, Hoasan Pei, Gobi Pei, Hong Tong Pei dan Tiam Chong Pei sama-sama menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Hei-e Kang yang bersembunyi di atas pohon dan menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat terperanjat, serunya kemudian keheranan. Hei apa yang telah terjadi? Mereka takut dengan panji tersebut sahut si gadis samudera sambil tertawa. Ketika Hei-e Kang mencoba untuk mengamati dengan lebih seksama, benar juga di ujung panji besar berwarna merah itu masing-masing tertancap sebuah lencana panji kecil dari enam partai besar. Dengan gusar Hei-e Kang segera berseru. Mari kita rebut kembali ke enam panji dari enam partai besar tersebut. Tunggu sebentar, buru-buru si gadis samudera menjegah, lebih baik kita saksikan dulu bagaimanakah perkembangan selanjutnya dari permainan sandiwara ini. Dalam pada itu Kok Ching Nian telah di tengah panggung menghadap ke arah para ketua dari enam partai besar. Kemudian dengan suara nyaring ia berkata, dengan ini aku akan mewakili Chow Su dari enam partai besar untuk memberi perintah kalian. Mengingat situasi di dalam dunia persilatan dewasa ini sangat kacau, dan terdiri dari aneka ragam manusia, maka hari ini kami akan meresmikan berdirinya perkumpulan Cheng Bu Sien Kau dengan Kok Ching Nian sebagai ketua dan ketua Hiat Mo Kau Wuliong Peo sebagai wakil ketuanya, adapun panji besar ini merupakan panji kebesaran dari perkumpulan Cheng Bu Sien Kau kita. Sejak saat ini kalian semua harus mendengarkan semua perintah dari Cheng Bu Sien Kau, bersama-sama berjuang untuk menumpas kaum sampah masyarakat dan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan. Keenam Chiang Bun Jin dari enam partai besar tersebut hanya mengiakan berulang kali tanpa membantah, sebab mereka tak berani banyak berkutik karena panji kebesaran partainya sudah berada di tangan Kok Ching Nian, hal mana memaksa mereka harus tunduk pada semua perintahnya. Kok Ching Nian yang cerdik pun tidak berdiam diri saja, ia segera menggantungkan keenam panji kebesaran tersebut di atas enam panji besar berwarna merah tersebut dengan menyuruh keempat nona tadi membawanya, maka dengan ditetapkannya panji tadi sebagai panji kebesaran perkumpulan Cheng Bu Sien Kau, secara otomatis keenam Chiang Bun Jin dari partai besar pun harus taat pada perintah panji tadi, sebab bagaimanapun juga yang mereka hormati adalah panji kebesaran mereka masing-masing yang berada di ujung panji besar tersebut. Begitulah, setelah memperoleh wajangan, keenam Chiang Bun Jin itu baru berani duduk kembali menunggu setelah Kok Ching Nian duduk di kursi kebesarannya. Paras muka mereka semua kelihatan sangat serius, kepalanya tertunduk dan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Kok Ching Nian duduk di kursi kebesarannya dengan sikap yang angkuh, mukanya dingin kaku, matanya bersinar tajam dan memandang sekejap ke seluruh arna dengan jumawanya, sementara selapis hawa pembunuhan telah menyelimuti wajahnya. Hei E. Kang menjadi amat gelusar setelah menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam pada itu, si gadis samudera pun telah mengenakan kembali topeng kulit manusia. Heran kenapa tak nampak kehadiran ibu kutanya Hei E. Kang kemudian dengan suara lirih. Gadis samudera segera tertawa. Kau tak usah terburu napsu, pertunjukan yang menarik toh belum dimulai. Pada saat itulah tiba-tiba gentaraksasa yang berada di atas panggung dibunyikan sebanyak lima kali. Mendadak Kok Ching Nian mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak, sikapnya betul-betul sangat jumawa. Hei E. Kang yang mengikuti semua kejadian tersebut dari atas pohon menjadi gusar sekali, kontan saja dia mengumpat. Bajingan tengik, kalau mau tertawa sekaranglah tertawa sepuasnya, nanti aku akan menyuruh kau menangis. Tanda seru. Sementara itu Kok Ching Nian telah berhenti tertawa dan berkata, Hari ini merupakan saat awal dari perkumpulan kami, untuk sedikit menghibur hati para hadirin yang jauh-jauh telah datang berkunjung kemari, segera akan kuperintahkan kepada anak buahku untuk mempertunjukkan sesuatu yang menarik. Tangannya segera diulapkan ke belakang. Dari belakang panggung bertingkat tujuh itu segera muncul empat orang gadis berpakaian ringkas yang menggusur seorang perempuan amat cantik, mereka langsung naik ke atas panggung tersebut. Sepasang tangan perempuan itu diikat dengan selat besi yang sangat kuat, demikian juga dengan sepasang kakinya, kendatipun rambutnya kusut dan pakaiannya compang-camping, namun tidak menutupi kecantikannya. Begitu perempuan tersebut tampil di atas panggung, suasana dalam arna pun menjadi gempar. Ternyata perempuan itu tak lain adalah Angpek Khab, perempuan tercantik di dunia saat ini. Berbicara yang sesungguhnya, sebagian besar hadirin yang datang berdesak-desakan di situ tak lain bermaksud untuk melihat kecantikan Angpek Khab. Sebagaimana diketahui, Angpek Khab adalah istri Gak Yangit Kiam atau ibu kandung Hei E. Kang. Biarpun sudah belasan tahun dia disekap oleh buseng cuncu di dalam benteng kuno namun umat persilatan tak pernah melupakan kecantikan wajahnya, kecantikan yang tiada taranya di dunia ini. Saat itu meskipun seluruh anggota badan Angpek Khab telah dibelenggu kencang-kencang, namun sikapnya masih kelihatan santai dan seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun, dia malah melemparkan senyuman manisnya kepada setiap orang yang ditemuinya. Kecantikan dan daya tariknya ternyata tidak berkurang daripada kecantikannya di masa lalu. Sekali lagi suasana di dalam arna itu menjadi sangat gempar dan gaduh. Ada di antara mereka yang tak dapat melihat kecantikan perempuan tersebut, segera berebut bangkit berdiri. Dalam waktu singkat orang pada berebut melihat kecantikan wajah perempuan itu. Bukan begitu saja, bahkan ke-enam ketua partai yang di hari-hari biasa mempunyai iman yang sangat tebal pun tak urung tergiur juga setelah melihat senyumanisang Pek Khab. Buru-buru ketua Siauling Pei Hui Hu Tai Su memejamkan matanya sambil membaca doa. Mendadak terdengar suara gelap tertawa yang amat keras bergema memecahkan keheningan, menyusul. Kemudian nampak Kok Ching Nian berkata dengan suara dingin. Oleh karena perkumpulan kami kekurangan korban sebagai penghormatan panji, maka telah diputuskan akan menggunakan Ang Pek Khab sebagai korban untuk sesaji penghormatan panji nanti. Sekali lagi suasana di dalam arna menjadi gempar, helaan napas sayang bergema dari sana sini. Sebaliknya paras muka Ang Pek Khab juga berubah sangat hebat. Saat itulah dari belakang panggung telah muncul empat orang lelaki berbaju ringkas berwarna hitam, mereka muncul dengan golok terhunus. Kemudian dengan cepat mereka mendorong tubuh Ang Pek Khab ke depan panji perkumpulan, lalu mengayunkan goloknya memenggal batok kepala perempuan cantik itu. Ketika matu golok lelaki berpakaian ringkas itu hampir mencapai di atas kepala Ang Pek Khab, mendadak. Terasa segulung desingan angin tajam menyambar lewat, kemudian terlihat golok yang berada di dalam genggaman orang itu mencelat ke tengah udara dan jatuh ke atas tanah. Bersamaan waktunya terdengar pula dua kali dengusan tertahan, kedua orang lelaki berpakaian ringkas itu segera roboh terjungkal ke atas tanah, berkelejitan beberapa kali dan akhirnya menghembuskan napas penghabisan. Kok Ching Nian yang menyaksikan peristiwa itu menjadi amat terkejut. Ia mencoba untuk memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Kenyataan tersebut semakin mengejutkan lagi hatinya. Ketujuh orang Chiang Bun Jin yang sedang duduk di atas panggung tingkat ketujuh pun turut tertegun setelah melihat kejadian ini. Boleh dibilang mereka tak sempat melihat jelas bayangan tubuh lawan serta kepandayan apa yang telah dipergunakan, tahu-tahu saja kedua orang lelaki bergolok yang hendak membunuh Hang Pek Hap telah mati terbunuh lebih dulu. Setelah berhasil menenangkan kembali perasaan hatinya, kok Ching Nian segera membentak lagi. Segera maju dua orang lagi, akan kulihat sampai di manakah daya kemampuan ik dimiliki tokoh silat tersebut untuk menyelamatkan jiwanya. Sambil membentak, secara diam diam kok Ching Nian telah mengerahkan pula tenaga dalam ke dalam tangan dan bersiap sedia melancarkan serangan. Sementara itu paras muka ketujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai pun telah berubah menjadi sangat serius, dengan sepasang matanya yang bersinar tajam, mereka memperhatikan sekejap ke sekeliling tempat itu, sedangkan para hadirin lainnya sama-sama menahan napas sambil memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi di tengah arna. Untuk beberapa waktu lamanya, suasana di dalam arna dicekam dalam keheningan ikluar biasa. Keadaan yang tegang mencekam seluruh arna membuat suasana di sana penuh diliputi kegemparan dan hawa napsu membunuh. Dua orang lelaki berpakaian ringkas segera mengiakan dan munculkan diri dari belakang panggung dengan pedang terhunus, selangkah demi selangkah mereka mendekati Angpek Hap dan bersiap-siap melancarkan serangan kilat. Tiba-tiba, dengan suatu gerakan yang amat bagaikan sambaran petir, kedua bilah pedang itu menusuk ke tubuh Angpek Hap secara bersama-sama. Tapi bersamaan dengan dilepasnya serangan tersebut, lagi-lagi terdengar desingan angin tajam berkelebat lewat menembusi angkasa. Menyusul suara desingan tersebut, terdengar dua kali jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang membelah keheningan, tampak kedua orang lelaki berpakaian ringkas yang siap memisah Wangpek Hap dengan pedangnya itu tergetar mundur sejauh 7-8 langkah dari posisi semula, kemudian pedangnya terlepas dari genggamannya dan tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Peristiwa ini benar-benar mengejutkan hati Kok Ching Nian, saking kagetnya paras mukanya berubah menjadi pucat-pias seperti mayat. Ketujuh orang ketua dari tujuh partai besar pun untuk kedua kalinya dibuat tertegun. Sesaat kemudian, Hui Hu Tai Su dari Siao Lim Pei baru berseru memuji keagungan Seng Buddha Seraya berkata, Om Min Tohut, sudah 60 tahunan lelap tak pernah menyaksikan kelihayan dari ilmu sentilan jari Ye Au Hong Tan Cisinkang hari ini sepasang mataku benar-benar telah terbuka lebar. Ilmu sentilan jari Ye Au Hong Tan Cisinkang bisik Kok Ching Nian serta ke-6 ketua partai lainnya dengan perasaan tertegun. Benar. Kok Ching Nian menjadi terkejut sekali sehingga tanpa sadar bangkit berdiri, katanya lagi. Aku dengar hanya dewa pedang dari luar langit yang menguasai kepandayan sakti tersebut, apakah Tai Su tidak salah melihat? Hui Hu Tai Su menggelengkan kepalanya berulang kali, aku rasa pengelihatanku tidak bakal salah, jauh pada. 60 tahun berselang, waktu itu Lo Olap masih berusia 21 tahun, pernah mengikuti guruku pergi ke tebing Liok Eng Hong, waktu itu kami bertemu dengan seorang kakek berbaju putih ik memelihara jenggot sepanjang dada berdiri di puncak itu dengan sepasang pedang tergantung di punggungnya, dua sinar hijau yang amat menyilaukan mata memancar keluar dari sepasang pedangnya itu. Apakah kakek berbaju putih itu adalah dewa pedang dari luar langit? Tanya Tisim Chinjin dari Gobi Pei dengan perasaan tak sabar. Benar, waktu itu di sekelilingnya terdapat seratusan jago lihai yang sedang mengerubuti kakek berbaju putih itu, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani mendekatinya, selang berapa saat kemudian, akhirnya kakek berbaju putih itu tertawa tergelak, dengan jari tengah. Tangan kanannya ia segera melepaskan serangkaian totokan berantai ke arah kawanan jago yang mengerubutinya, alhasil kawanan jago itu pun roboh di atas tanah. Waktu itulah Suhulolap baru memberitahukan kepadaku bahwa ilmu yang dipergunakan kakek berbaju putih itu adalah ilmu sentilan jari Ye A.U. Hong Tan C. Sing Kang. Apakah ratusan orang jago lihai itu sama-sama tewas di ujung jari tangan kakek berbaju putih itu? Kera kerjanya benar-benar kelewat kejam, seru Hoa Ji Hang dari Hoa San Pei sambil berkerut kening. Dengan cepat Hui Hu Tai Su menggelengkan kepala kembali. Tidak, mereka tidak terbunuh, setelah pingsan beberapa saat, mereka pun sadar kembali. Berbicara sampai di sini, dia pun segera mengalihkan pandangan matanya ke arah keempat sosok mayat yang tergeletak di atas panggung itu dengan kening berkerut. Dia kelepasan bimbang dan ragu-ragu terhadap kejadian yang berada di depan mata. Tetapi Hoa Ji Hang dapat menebak apa yang sedang dipikirkan Hui Hu Tai Su, sambil tertawa hambar segera katanya. Apakah Tai Su merasa ragu setelah melihat tewasnya keempat ini? Karena tidak mirip dengan tindakan yang pernah dilakukan si kakek berbaju putih itu dengan ilmu sentilan jari Ye Au Hong Tan Chi Sinkangnya. Benar Hui Hu Tai Su segera manggut-manggut. Mendadak terdengar suara seruan yang lembut tapi jelas bergema di tengah udara. Siapa yang mengatakan tidak benar? Hewesyo tua, tak ada salahnya kalau kau ingin mencoba sendiri. Ucapan tersebut entah datang dari mana, tapi semua yang hadir di atas panggung tingkat tujuh itu dapat mendengar dengan jelas sekali. Puluhan pasang metu sering tak beralih ke sekeliling tempat itu sambil melakukan pemeriksaan namun tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Sungguh aneh sekali, hanya terdengar suara tanpa melihat orangnya, dari sini terbukti sudah kalau tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu benar-benar telah mencapai tingkatan yang amat sempurna. Satu hal yang membuat mereka keheranan adalah suaranya, ternyata suara orang itu mirip sekali dengan suara seorang wanita. Perempuan manakah di dunia persilatan dewasa ini yang pandai mempergunakan ilmu sentilan jari Ye A. U. Hong Tan C. Singkang? Siapa pula perempuan itu? Kok Ching Nian segera melompat bangun dari kursi kebesarannya, lalu berseru dengan lantang. Jagol hai dari manakah yang telah berkunjung datang? Tanda tanya. Harap tampil ke depan untuk memperlihatkan diri, tak usah mens membunyi terus macam cucu kura-kura. Suara yang lembut tadi segera bergema lagi. HMM, kau masih belum pantas untuk bertemu denganku. Kok Ching Nian menjadi naik pitam, kembali dia berteriak keras, Hei apa hubunganmu dengan Ang Pehap? Mengapa kau harus mencampuri urusan ini? Kalau aku sengaja akan mencampuri urusan ini, mau apa kau dengur suara lembut tadi dengan dingin, bila ada yang berani mengganggu Ang Pehap barang seujung rambut saja, jangan salahkan kalau aku akan segera membunuhnya. HMM, aku sengaja akan membunuh, mau apa kau belas kok Ching Nian tak kalah berangnya? Kalau memang begitu tak ada salahnya untuk dicoba. Kok Ching Nian segera berpaling ke arah Hui Hu Tai Su dan serunya keras. Tai Su harap kau perintahkan Jagom Hu untuk segera membunuh Hang Pehap. Hui Hu Tai Su segera merangkap tangannya di depan dada sambil memuji keagungan Seng Buddha, setelah itu sambil berpaling ke arah Chi Sin Tai Su, murid angkatan kedua yang berada di belakangnya, pendeta itu berseru. Majulah kau untuk menghantar Li Si Chu itu pulang ke alam baka. Perintah tersebut disampaikan dengan wajah yang amat serius, sementara matanya mengawasi terus setiap langkah Chi Sin Tai Su yang berjalan mendekati Ang Pehap itu tanpa berkedip. Tiba-tiba, suara yang lembut halus itu berkumandang kembali, kali ini berseru dengan suara sedingin es. Kok Ching Nian jika kau merasa jantan dan seorang lelaki sejati, mengapa tidak turun tangan sendiri? Buat apa kau menyuruh orang lain menjual nyawa bagimu? Merah padam selembar wajah Kok Ching Nian karena jengah, tapi dari malunya dia menjadi gusar, segera teriaknya. Bila kau menganggap dirimu jagoan, hayo cepat menggelinding keluar, aku pasti akan menghadapimu sendiri. Suara yang lembut itu segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 bagus sekali sampai. Waktunya kau jangan mencoba untuk mungkir. Baru saja seruan tersebut selesai diucapkan, mendadak Chi Sim Tai Su bertindak cepat, secepat sambaran kilat dia melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh Ang Pehap. Di dalam serangannya ini dia telah sertakan tenaga pukulannya sebesar sepuluh bagian, ia berharap di saat lawan sedang berpikiran cabang karena berbicara, serangan tersebut dapat menghabisi nyawa Ang Pehap secepat mungkin. Perlu diketahui, Chi Sim Tai Su adalah murid angkatan kedua Siaulimbe yang berilmu paling tinggi, lagi pula terhitung jagoan yang cerdik. Serangan yang dilancarkan kali ini telah disertakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, ketika ancaman maut itu hampir mengenai tubuh Ang Pehap. Di saat yang kritis inilah segulung hembusan angin dingin yang lembut berkelebat lewat dan menangkis angin pukulannya itu. Menyusul kemudian muncul segulung tenaga pantulan yang sangat kuat, melemparkan tubuh Chi Sim Tai Su ke belakang. Bagaikan layang-layang yang putus benang tubuhnya segera terlempar jatuh dari atas panggung. Berak-ak. Tubuh pendekat itu terpelanting dan jatuh terjerembap tiga kaki dari sisi gunung. Seketika itu juga batok kepala hancur berantakan, isi benaknya berceceran di mana-mana, ia tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dalam keadaan beginilah, tiba-tiba terdengar seseorang menghelana pas sembari berkata, A-A-A-A-I, apalah gunanya menjual nyawa buat kepentingan orang lain? Hui Hu Tai Su yang melihat kejadian tersebut menjadi sangat terperanjat, dengan suara lirih dia segera memuja keagungan Seng Buddha. Omin Tuhut. Sementara itu, segenap hadirin telah dibuat kaget dan terkesiap oleh kejadian mana. Berbicara soal tingkatan ilmu silat yang dimiliki Cixim Tai Su, seharusnya ia sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, tapi kenyataannya dalam sekejap matah telah menemui ajalnya secara mengenaskan di bawah panggung, bagaimana para hadirin tidak dibuat terperanjat oleh peristiwa ini? Saat itulah, Ang Pek Khab dengan sepasang matanya yang jeli memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya sambil tertawa manis. Hei, kenapa kalian? Apakah secara tiba-tiba menaruh belas kasihan sehingga tak tega membunuhku? Kalau memang begitu, bebaskan saja diriku secepatnya. Tiba-tiba Kok Ching Nian mendengus dingin. HMM, tak akan semudah itu. Tapi saat itu pula suara yang dingin kaku dan lembut merdu itu sekali lagi berkumandang datang. Jikalau tidak puas, silahkan mencari orang untuk mencoba-coba lagi. Kobaran hawa amarah yang membara di dalam dada Kok Ching Nian saat ini sungguh tak terlukiskan dengan kata, dengan berangnya dia membentak keras. Empat pelindung hukum dari T.E. Lengk P.O.O., segera gusur orang pek hab ke belakang panggung dan laksanakan hukuman mati, cincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Dari belakang panggung segera bergemas suara sahutan dan muncullah empat orang lelaki kekar yang masing-masing mengenakan pakaian berwarna kuning, putih, biru dan hitam. Keempat orang ini tak lain adalah keempat pelindung hukum dari benteng T.E. Lengk P.O.O. Secepat sambaran kilat keempat orang itu berlarian menuju ke depan panggung, tapi baru saja akan mendekati angpek hab, tiba-tiba. Rupanya kalian pun sedang mencari mati bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Sekali lagi terdengar desingan suara tajam membelah keheningan angkasa. Hui Hu Tai Su yang menyaksikan kejadian ini cepat-cepat memejamkan matanya sambil berkumam. Habis sudah riwayat hidup keempat orang itu. Benar juga menyusul desingan tajam tadi terdengarlah jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memecahkan keheningan, tampak keempat orang itu mundur ke belakang beberapa langkah kemudian roboh terjungkal di bawah panggung. Berubah hebat paras muka Kok Ching Nian setelah melihat peristiwa yang sama sekali tak terduga olehnya ini. Dengan melompat bangun kembali dari tempat duduknya, dia lalu membentak dengan suara menggeledek. Harap Chiang Bun Jin sekalian turun tangan bersama-sama, ku beri batas waktu sebanyak lima jurus untuk membinasakan angpek hab. Mendapat perintah ini ke enam Chiang Bun Jin dari enam partai besar segera bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing dan pelan-pelan berjalan mendekati angpek hab. Paras muka mereka waktu itu sudah dicekam oleh perubahan yang serius bercampur tegang. Dalam waktu singkat, suasana dalam arena berubah menjadi sangat tegang, segenap jago yang hadir di situ pun ikut bangkit berdiri tanpa terasa. Pandangan mati mereka bersama-sama tertuju ke arah ke enam Chiang Bun Jin dari enam partai besar itu. Setiap orang tahu, ke enam Chiang Bun Jin ini memiliki ilmu silat yang amat hebat dan tinggi, mereka ingin melihat apakah orang-orang itu pun bakal terluka oleh sentilan ilmu jari Ye A. U. Hong Tan Chi Sinkang tersebut. Ke enam orang itu selangkah demi selangkah berjalan mendekati angpek hab. Dalam pada itu angpek hab telah memandang sekejap ke wajah para Chiang Bun Jin dari enam partai itu, dia sadar bila ke enam orang jago itu sampai turun tangan bersama, niscaya dia tak akan lolos dari musibah tersebut. Tanpa terasa ia menghela nafas sedih dan segera memejamkan matanya rapat-rapat. Pada saat itulah, tiba-tiba dari atas sebuah pohon besar, persis di seberang panggung, berkumandang suara pekihkan nyaring yang menggetarkan seluruh angkasa. Suara pekihkan itu tak ubahnya seperti pukulan martil seberat berapa ribu kati yang menghantam dan menindih di atas dada setiap jago yang hadir di situ. Tanpa terasa lagi semua orang bergidik dan tercekat hatinya. Keenam orang Chiang Bun Jin dari partai-partai besar itu pun turut terkesiap oleh bunyi pekihkan yang menggetarkan sukma itu, untuk sesaat mereka sampai menghentikan langkahnya. Tiba-tiba, tampak sesosok bayangan manusia berwarna hijau meluncur turun ke bawah bagaikan segulung asap ringan. Dalam waktu singkat bayangan tersebut sudah tiba di muka panggung, kemudian setelah berputar berapa kali di tengah udara persis di depan panggung, bayangan hijau tadi melayang turun di atas panggung tingkat 7, gerakannya indah, manis dan amat sedap dipandang. Bukan hanya gerakannya saja yang indah dan menarik, lagi pula ilmu meringankan tubuh tersebut begitu. Sempurnanya sampai membuat para hadirin terbelalak matanya dengan mulut melongo. Manusia berbaju hijau itu mempunyai perawakan tubuh yang kecil mungil, memakai cadar hijau dan mengenakan pula pakaian berwarna serbah hijau. Begitu melayang turun di hadapan ke enam orang Chiang Bun Jin dari partai-partai besar itu, dengan sinar mati yang tajam bagaikan semilu dia perhatikan sekejap wajah orang-orang itu kemudian berseru dengan suara dingin. Baik buruk kalian adalah Chiang Bun Jin dari suatu perguruan atau partai besar, tidak malukah kalian untuk turun tangan bersama guna membunuh seorang perempuan yang tak mampu memberi perlawanan? Apakah kalian tidak khawatir perbuatan tersebut akan menurunkan pamer kalian di depan mata orang? Sejak pertama kali tadi, ke enam Chiang Bun Jin tersebut sudah dibuat kaget dan tercengang oleh kehebatan ilmu meringankan tubuhnya, lalu dibikin terkesiap oleh dandanan lawan yang istimewa, dan sekarang setelah mendengar beberapa kata tersebut, ternyata mereka terbungkam dalam seribu bahasa dan tak sanggup berkata-kata lagi. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar lagi suara bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan. Ketua Siao Lim Si Angkatan ke-32, Chi Huan Tai Su dengarkan perintah. Mendengar perintah tersebut, Chi Huan Tai Su segera membalikan tubuhnya, tampak Kok Ching Nian dengan membawa Panji perguruannya telah berdiri menyeramkan di situ. Chi Huan Tai Su memandang sekejap ke arah Panji kebesarannya, kemudian setelah menghela napas panjang, dia memberi hormat kepada Panji tadi dan membungkam diri dalam seribu bahasa. Dengan suara dingin Kok Ching Nian segera berseru, ku peringati kepadamu agar segera turun tangan. Dengan batas tiga jurus gerakan, kau harus bisa membinasakan manusia berkerudung hijau itu. Terima perintah jawab Chi Huan Tai Su pelan. Selesai berkata dia mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah manusia aneh berkerudung hijau yang berada di hadapannya, setelah itu berseru memuji keagungan Seng Buddha. Apakah si Chu yang telah menyerang orang dengan ilmu Ye Aukong Tan Chi Sinkang tadi? Benar jawab manusia berkerudung hijau itu sambil tertawa dingin. Apakah si Dewa Pedang dari luar langit yang mewariskan kepandayan tersebut kepadamu? Tanya Chi Huan Tai Su lagi dengan kening berkerud. Manusia berkerudung hijau itu tertegun, lalu sahutnya, ada apa kalau benar? Apapunlah hubungan antara si Chu dengan Angli si Chu ini? Tanda tanya. Soal ini tak usah kau tanyakan, Hei Hwasio Gede. Mengingat tidak mudah kau melatih diri hingga mencapai ketingkatan seperti ini, lebih baik pergilah secepatnya dari sini. Chi Huan Tai Su tertegun, lalu ucapnya tergagap. Tapi lolap sedang menjalankan perintah. Menjalankan perintah siapa dengus manusia berkerudung hijau itu dingin. HMMM, kalau toh kau anggap sedang melaksanakan perintah, silahkan saja untuk turun tangan lebih dulu. Sekali lagi Chi Huan Tai Su berseru memuji keagungan Seng Buddha. Omin Tawut. Orang yang menganut agama harus mengutamakan belas kasehan, silahkan si Chu turun tangan lebih dulu. Manusia berkerudung hijau itu segera terkekeh-kekeh, ha-ah, 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 tak nyana kasih Hwasio Gede. Memiliki hati yang penuh belas kasihan, baiklah, aku pun. Bersedia memberi mayat yang utuh bagaimu. Sehabis berkata, dia segera menggerakkan tangan kanannya dan melancarkan sebuah totokan ke arah Chi Huan Tai Su dari kejauhan. Berubah hebat paras muka Chi Huan Tai Su seketika itu juga. Buru-buru dia mengangkat sepasang tangan untuk melindungi dada dan lambungnya dengan untayan ujung lengan bajunya, pertahanan tersebut dilakukan amat tangguh bagaikan selapis dinding beton. Tiba-tiba, suatu bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Hwasio Gede, hebat benar tenaga dalammu, coba sambutlah sebuah pukulan ini sekali lagi. Suara tersebut datangnya dari belakang tubuh Chi Huan Tai Su membuat pendeta itu sangat terkejut dan buru-buru membalikan tubuhnya. Sayang sekali tindakannya ini masih tetap terlambat satu langkah. Tau-tau jalan darah lengtai hiat di tubuhnya terasa kaku, kemudian seluruh langit dan bumi terasa berpusing tujuh keliling, berak-ak. Tak ampun lagi tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas panggung. Peristiwa tersebut berlangsung amat mendadak dan sama sekali di luar dugaan siapapun, kontan saja pada hadirin dibuat terperanjat sekali. Dalam kenyataan, manusia berkerudung hijau itu hanya membutuhkan dua jurus serangan saja untuk merobohkan Chi Huan Tai Su, tokoh sakti dunia persilatan yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Tingkat kepandayan sedasyat ini tak heran kalau membuat segenap hadirin menjadi kaget dan amat terkesiap. Pelan-pelan manusia berkerudung hijau itu berjalan mendekati Kok Ching Nian. Dengan wajah berubah hebat, Kok Ching Nian berseru. Hei apakah kau hendak bertarung melawan diriku manusia berkerudung hijau tertawa sinis? Kau. Hehehe, 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 kau anggap kepandayan yang kau miliki sangat hebat? Coba dibandingkan saja dengan kemampuan dari si Hwasyo Gede tadi. Kok Ching Nian adalah manusia licik, sesudah berhasil menenangkan hatinya, dia pun bertanya. Antara diriku dengan Anda tak pernah terikat dendam sakit hati apapun, mengapa sih kau selalu memusuhi aku? Tutup mulut anjingmu bentak manusia berkerudung hijau itu dengan suara keras, asal kau membebaskan angpek, hab dan mengembalikan ke enam panji kebesaran dari enam partai besar, hari ini aku pun bersedia mengampuni selembar jiwamu. Begitu ucapan tersebut diutarakan, suasana dalam arna menjadi sangat gempar. Dengan pandangan mata penuh rasa kaget Chiang Bun Jin dari ke enam partai besar beserta segenap anak buahnya bersama-sama memandang ke arah manusia berkerudung hijau itu. Hampir pada saat yang bersamaan pula mereka berpikir. Titik 2. Aneh, siapakah manusia berkerudung hijau ini yang sebenarnya? Kenapa dia memiliki ilmu silat sedemikian hebatnya? Mengapa pula dia mendesak kepada Kok Ching Nian agar menyerahkan panji kekuasaan enam partai besar kepada pemiliknya? Jangan-jangan dia memang khusus datang untuk membantu enam partai besar? Serangkaian pertanyaan yang muncul secara beruntun ini kontan saja membuat semua anggota enam partai menjadi tertegur dan tidak habis mengerti. Mendadak Kok Ching Nian mendungakan kepalanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Suara gelak tertawanya amat keras dan bergemas sampai lama sekali di tengah udara. Tiba-tiba manusia berkerudung hijau itu membentak nyaring. Hei, apa yang perlu ditertawakan? Hayo cepat serahkan panji kebesaran tersebut dan lepaskan angpek hab dari belenggu. Kalau berani terlambat sedikit saja, HMM, aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Kok Ching Nian segera menarik kembali senyumannya dan berseru dengan lantang. Kau tak usah mencari simpati dari orang-orang enam partai besar, bagaimana kalau kuajukan sebuah syarat kepadamu? Asal kau setuju, angpek hab akanku bebaskan dengan segera. Apa syaratmu? Cukup asal kau tidak mencampuri urusan persekutuanku dengan pihak enam partai besar. Dengan suara nyaring manusia berkerudung hijau itu segera menukas perkataan Kok Ching Nian yang belum selesai diucapkan itu, katanya, tidak bisa. Lantas apa maumu bentak Kok Ching Nian dengan penuh kegusaran? Aku menghendaki selembar jiwamu. Begitu ucapan tersebut meluncur keluar dari mulutnya, dia segera melejit ke depan sambil melancarkan sebuah cengkeraman maut. Agaknya Kok Ching Nian sudah membuat persiapan yang cukup matang, begitu manusia berkerudung hijau itu melejit ke depan, delapan orang jago lihai dari benteng T.E.L.P.O. yang berada di belakang Kok Ching Nian serentak melancarkan serangan bersama-sama ke arah manusia berkerudung hijau itu. Belaam. Suara bentrokan yang menggeledek pun menggelegar di angkasa, begitu kerasnya suara bentrokan tersebut sampai mengetarkan panggung tujuh tingkat itu serta bergoncang tiada hentinya. Di tengah gulungan angin pukulan yang menderu-deru seperti amukan gelombang itu, manusia berkerudung hijau tersebut bergerakian kemari dengan gerakan yang ringan dan aneh. Menyusul gerakan tadi. Beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergemas silih berganti, delapan orang jago lihai tersebut pada roboh terjungkal di atas panggung. Selesai membereskan musuh-musuhnya, dengan angkuh manusia berkerudung hijau itu memandang sekejap ke sekeliling karena, kemudian bentaknya lagi. Siapa lagi yang punya keberanian untuk maju mencoba? Dalam pada itu, paras muka Kok Ching Nian telah berubah menjadi pucat piah seperti mayat sesudah menyaksikan peristiwa tersebut. Tapi jelek-jelek begitu, dia masih tak malu menjadi seorang pemimpin dari sebuah benteng besar, dalam waktu singkat ia sudah berhasil menenangkan kembali hatinya. Dengan suara nyaring segera ujarnya, manusia ini tak boleh dibiarkan hidup terus dalam dunia persilatan, harap saudara sekalian segera turun tangan untuk membunuh. Hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah manusia berkerudung hijau itu, dia segera mendengus dingin dengan suara yang amat sinis. HMM, kalau memang berani, silahkan saja untuk maju mencoba. Melihat para Chiang Bun Jin dari partai-partai besar tak seorang pun yang berani bertarung melawan manusia berkerudung hijau itu, Kok Ching Nian mulai berpikir dalam hatinya. Kenapa aku tidak meminjam tangan manusia berkerudung hijau ini untuk membasmi para tokoh sakti dari dunia persilatan. Ya inilah kesempatan yang sangat baik bagiku. Berpikir demikian dia segera memandang sekejap ke arah para Chiang Bun Jin enam partai besar, setelah itu bentaknya keras-keras, silahkan ketua Gobi Peri Sim Chin Jin untuk segera turun tangan membinasakan orang ini. Mendengar seruan itu manusia berkerudung hijau tersebut segera menjengek sambil tertawa dingin. Kok Ching Nian? Jika kau merasa punya nyali silahkan untuk maju sendiri, kenapa mesti menyuruh orang lain yang menjual nyawa bagimu? Baru selesai manusia berkerudung hijau itu mengutarakan kata-katanya, Ti Sim Chin Jin, ketua angkatan ke-25 dari Gobi Pei telah maju mendekati manusia berkerudung hijau itu dengan langkah perlahan. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha manusia berkerudung hijau itu tertawa tergelak, hei Tosu Tua, tak nyana kau rela menuruti perintah dari Kok Ching Nian, kalau begitu jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji. Ti Sim Chin Jin tersenyum. Pincang bersedia mencoba beberapa jurus serangan dari Anda. Senjata hutinnya segera digetarkan dan pelan-pelan melancarkan sebuah totokan ke tubuh manusia berkerudung hijau itu. Dalam waktu singkat, bulu-bulu dari kebutan tersebut berubah seperti beribu batang jarum kecil yang berkilauan tajam dan serentak menyerang tubuh manusia berkerudung hijau itu. Hebat benar kepandaian silatmu hei tosu tua, bentak manusia berkerudung hijau itu dengan suara keras, tapi coba rasakan dulu sebuah serangan jariku. Dengan mengeluarkan gerakan tubuh yang paling cepat manusia berkerudung hijau itu memutar badannya dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Tisim cincin menjadi amat terperanjat setelah melihat kejadian ini, cepat-cepat dia bermaksud membalikan badan tapi saat itulah dari belakang tubuhnya sudah terdengar seseorang mementak dengan suara sedingin es. Hei hidung kebau, roboh saja kamu. Bersama dengan selesainya perkataan itu Tisim cincin mendengus tertahan lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Sekali lagi semua jago yang hadir dalam arna dibuat terperanjat oleh peristiwa tersebut. Paras muka kokcingnian segera berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, tubuhnya gemetar keras dan giginya saling beradu gemerutukan tiada hentinya, dia mengalihkan pandangan matanya ke arah para ciang bunjin yang berada di atas panggung. Dengan langkah cepat manusia berkerudung hijau itu maju tiga langkah ke depan, kemudian sambil menuding ke arah kokcingnian dan tertawa dingin tiada hentinya dia berseru keras. Bagaimana? Bersedia tidak membebaskan yang pekhab? Kalau tidak bersedia kuharapkah sendiri saja yang maju ke depan untuk menerima kematian tidak usah menyuruh orang lain yang menghantar nyawa mewakili dirimu. Belum lagi perkataan dari si manusia berkerudung hijau itu selesai diutarakan bayangan manusia telah berkelebat lewat, suara bentakan gusar pun bergema tiada hentinya. Dengan suatu gerakan cepat manusia berkerudung hijau itu membalikan tubuhnya, ternyata dari bawah panggung telah meluncur datang tujuh sosok bayangan manusia. Ketujuh orang itu tak lain adalah ketiga orang tongcu dari T.E. Leng P.O.O. dan keempat tamcu-nya. Waktu itu mereka semua duduk di panggung tingkat ke-6. Kini, mereka menyerbu ke atas panggung ke-7 secara bersama-sama dan melakukan pengeroyokan. Sebagai pemimpinnya adalah seorang kakek berjubah hijau, begitu tiba di sana, segera bentaknya keras-keras. Manusia keparat, kau benar-benar tekebur aku si kipas besi yang menggetarkan keng lempingin mencoba, sampai di manakah kehebatan ilmu silat yang kau miliki itu. Makhluk aneh berbaju hijau, seru yang lain pula, kalau aku tak mampu membunuh, aku bersumpah tak akan menjadi tongcu lagi dari benteng T.E. Leng P.O.O. Manusia keparat, aku si tamcu dari panji biru akan beradu jiwa denganmu. Suara bentakan demi bentakan yang dikumandangkan ketujuh orang itu bergemas silih berganti di tengah udara. Ketika Kok Ching Nian menyaksikan ketujuh orang jago andalannya telah maju bersama untuk mengerubuti manusia aneh berkerudung hijau itu, hatinya menjadi terkejut bercampur girang. Dengan sinar mati yang tajam manusia berkerudung hijau itu memandang sekejap ke sekeliling karena, tapi hatinya segera dibuat tertegun. Ternyata semua orang yang maju mengerubutinya sekarang tak lain adalah jago-jago lihai dari golongan hitam. Tapi dia tidak menjadi gentar karenanya dia percaya kepandaian silat yang dimilikinya amat tangguh dan masih mampu untuk mengatasi kerubutan mereka. Dengan ketenangan ikluar biasa ia tertawa dingin, lalu katanya, Jadi kalian semua bersedia untuk menjual nyawa buat Kok Ching Nian? Kipas besi yang menggetarkan Kang Lam merentangkan kipasnya lebar-lebar serta menggoyangkannya beberapa kali, sahutnya ketus. Makhluk aneh, kau tak usah tekebur lebih dulu HMM manusia berkerudung hijau itu mendengus. Dingin, kalian akan maju satu persatu ataupun akan maju bersama-sama, sesuka hati. Bersama dengan selesainya perkataan ini, hembusan angin kipas dari si kipas besi ik menggetarkan Kang Lam telah menyapu datang dengan dasyatnya. Disusul kemudian, keenam jago lainnya pun ikut meloloskan senjata masing-masing, ada yang mengeluarkan pedang, golok, toya, ada pula bersenjata pena. Di tengah bentakan nyaring bayangan kipas segera membukit, angin toya bagaikan gulungan ombak, sinar pedang berkilat-kilat dan cahaya pena berkelip. Bagaikan hendak beradu jiwa saja ketujuh orang itu menyerang secara dekat dan mengurung manusia berkerudung hijau itu di tengah-tengah arna. Pada mulanya manusia berkerudung hijau itu hanya bergerak ke sana menghindar kemari di antara sambaran senjata musuh-musuhnya, dia tidak melancarkan serangan tapi malah mengejek sambil tertawa terkekeh-kekeh. Dalam situasi yang tegang inilah, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat memekikan telinga berkumandang membelah angkasa. Tahan! Bentakan ini seperti suara guntur yang menggelegar di tengah hari bolong, menggetarkan seluruh panggung dan menusuk pendengaran setiap orang. Baik si manusia berkerudung hijau maupun ketujuh jago pengerubutnya serentak dibuat kaget dan tertegun sehingga tanpa terasa sama-sama menghentikan pertarungan. Menanti mereka berpaling, maka terlihatlah sesosok bayangan hitam sedang meluncur naik ke atas panggung dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Hei-e Kang, rupanya kau kok Ching Nian segera menjerit kaget. Dengan angkuhnya Hei-e Kang berdiri di tengah panggung, matanya melotot besar dan keningnya berkerud, segera jawabnya, Ya betul, memang aku. Sebagian besar hadirin yang berada di situ turut dibuat kaget, gelagapan dan berubah pucat wajah mereka setelah melihat kemunculan Hei-e Kang yang secara tiba-tiba ini. Angpek Hap membuka matanya kembali begitu bersuah dengan Hei-e Kang, tanpa terasa dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya, dengan suara gemetar dia berbisik. Oh oh anakku, mungkinkah kita ibu dan anak telah bersuah kembali dalam alam impian? Hei-e Kang berlutut di hadapan Angpek Hap, sahutnya dengan diiringi isak tangis. Ananda telah datang terlambat sehingga membuat ibu terkejut, untuk itu Ananda minta maaf yang sebesar-besarnya. Nak, cepatlah pergi dari sini buru-buru Angpek Hap berseru, semua yang hadir di atas panggung adalah jago-jago berilmu tinggi, kau tak usah mengurusi diriku lagi cepatlah pergi dari sini. Berkilat sinar matu Hei-e Kang dengan sinar yang menggidikan hati, katanya. Harap ibu menunggu sebentar di sini, biar Ananda menghabisi dulu nyawa dari Kok Ching Nian. Kemudian sambil membalikan badan menghadap ke arah para jago yang berada di atas panggung, ia berseru dengan lantang. Kok Ching Nian mempunyai dendam kesumat denganku, dia telah membunuh ayahku dan menyiksa ibuku, karenanya bagi kalian yang tak ada hubungan permusuhan denganku harap jangan mencampuri persoalan ini. Dimanakah tujuh jago dari T.E. Leng P.O.O., kenapa kalian tidak segera ringkus bocah ke parat itu seru Kok Ching Nian dengan penuh hamarah? Hei-e Kang segera tertawa. Hei-eh, 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 kematianmu sudah berada di depan mata, apa gunanya berlagak sekhebat lagi? Baru saja kata-kata terakhir meluncur keluar dari mulutnya, dari atas panggung telah berkumandang tujuh kali bentakan keras yang menggeledek dan amat memekikan telinga. Disusul kemudian tampak ketiga tongcu dan keempat tamcu dari benteng T.E. Leng P.O.O. telah menerjang ke arah Hei-e Kang secara bersama-sama. Pada saat yang bersamaan terdengar pula bentakan nyaring berkumandang di udara. Tampaknya kalian semua sudah pingin mampus kelima jari tangannya secepat kilat diayunkan ke depan melancarkan serangkaian totokan. Beberapa kali suara dengusan tertahan pun segera bergema di antara ketujuh orang jago lihai dari benteng T.E. Leng P.O.O. Itu tahu-tahu sudah roboh terjengkang ke atas lantai panggung. Menyaksikan hal tersebut Goh Wan Chin Jin dari Hong Tong P.E. segera menghela napas panjang, katanya. Benar-benar sebuah ilmu sentilan I.E. A.U. Hong Tan Chi Sin Kang yang hebat dan luar biasa. Mendengar itu, manusia berkerudung hijau tersebut segera berpaling dan berkata sambil tertawa hambar. Ehem, tak nyana kasih hidung kerbau lumayan juga, benar-benar tahu kehebatan. Sementara itu paras muka Kok Chin Nian telah berubah hebat. Baru saja dia bermaksud akan turunkan perintah untuk menyuruh para jago lihai dari pelbagai perguruan turun tangan bersama-sama, mendadak terdengar He.E. Kang membentak keras. Bajingan tua, serahkan nyawamu. Begitu selesai membentak, sebuah pukulan yang sangat dasyat telah dilontarkan ke depan. Buru-buru Kok Chin Nian bertelit ke samping kemudian melarikan diri ke belakang panggung. Tentu saja He.E. Kang tidak membiarkan musuhnya kabur dengan begitu saja, sambil mementak keras dia berkata lagi dengan suara menahan geram. Kok Chin Nian, yakinkah kau dapat lolos dari cengkeramanku? Dia melompat ke depan lalu melakukan pengejaran secara cepat dan hebat. Saat inilah tiba-tiba. Bla'am. Mendadak terjadi ledakan dasyat yang memekikan telinga bergema dari atas panggung tingkat tujuh itu. Dengan perasaan terkejut He.E. Kang segera berpaling ke belakang dan menghentikan usahanya untuk mengejar Kok Chin Nian. Setelah itu dia mendengar manusia berkerudung hijau itu berseru dengan suara lantang. Engkoh He.E. Cepat kembali suara tersebut penuh dicekam perasaan gelisah, kaget dan sedikit gugup. Cepat-cepat He.E. Kang melesat ke depan dan meluncur ke belakang panggung. Tapi apa yang kemudian terlihat segera membuatnya tertegun. Ternyata seluruh panggung tersebut telah diliputi oleh asap tebal berwarna hitam yang menutup seluruh angkasa, sehingga suasana di situ menjadi gelap gulita dan susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Suasana di atas panggung sangat kalut, suara pertarungan dan bentakan nyaring pun bergema tiada hentinya. Perubahan yang terjadi sangat mendadak ini sama sekali di luar dugaan dan tak pernah disangka He.E. Kang sebelumnya. Waktu itu manusia berkerudung hijau itu masih terlibat dalam pertarungan ik amat seru melawan kawanan jago, jeritan ngeri terdengar berulang kali membuat suasana terasa kalut dan kacau. Tiba-tiba He.E. Kang teringat kembali dengan ibunya. Cepat-cepat dia lari kembali ke tempat semula di mana ibunya berada, tapi kembali pemuda tersebut dibuat terperanjat. Ternyata jejak ibunya saat itu sudah lenyap tak berbekas. Terima kasih telah menonton!